jumpa lagi sobat semuanya bersama channel djf sobat semuanya pada postingan kali ini kami akan membagikan tips bagaimana cara melakukan terapi pada indukan betina ataupun pejantan dari murai batu yang mengalami kesulitan untuk birahi dalam hal ini indukan betina yang birahinya kurang atau bisa juga terapi seperti ini sobat gunakan pada indukan burung murai batu yang sedang berlemak sobat semuanya pada postingan kali ini yang kita yang kita lakukan terapi adalah pasangan indukan murai batu yang betinanya sobat semuanya setelah kita lakukan terapi untuk menghilangkan menghilangkan lemaknya atau untuk menghilangkan indukan betina ini dari kurang birahinya setelah selesai penjemuran caranya sobat semuanya bisa kembalikan lagi indukan betina murai batu ini ke dalam kandang ternak atau kandang penangkaran disini pejantannya tidak kami lakukan terapi penjemuran karena kondisinya sangat baik sekali namun apabila sobat mau memberikan sekaligus penjemuran ini pun tidak menjadi masalah sobat semuanya apabila sobat memberikan terapi kepada salah satunya setelah selesai penjemuran kami sarankan sebaiknya indukan ini kita kembalikan lagi ke dalam kandang ternak dimana ada pasangan betina atau pejantannya di dalam kandang ternak tersebut mengapa hal ini kita kembalikan lagi supaya pada saat nanti kita satukan kembali kedua pasangan ini tidak saling menyerang ini dikarenakan setiap harinya masih bisa bertemu antara indukan pejantan dan betinanya seperti ini sobat semuanya ini adalah yang betinanya dalam sangkar kecil esok hari kita akan berikan lagi perawatan untuk terapi penjemurannya setelah selesai kita kembalikan lagi begitu sobat semuanya sampai minimal kita lakukan selama paling tidak 7 hari untuk waktunya seperti sudah sering kami sampaikan dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi ini kami buat karena masih banyak sobat djf yang menanyakan bagaimana kelanjutannya setelah proses penjemuran jadi kesimpulannya sobat semuanya setelah selesai penjemuran kita kembalikan lagi ke dalam kandang ternak namun tetap dalam sangkar kecil atau sangkar terpisah karena esok hari akan kita berikan lagi terapi penjemuran demikian sobat semuanya tips sederhana dan singkat pada postingan kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat semuanya menambah Terima kasih.